Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Asyam dalam kesempatan kali ini di Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama, kita punya data dari Amerika yaitu CPI. Data ini diprediksi akan mengalami penurunan dibanding dengan kuartal sebelumnya. Ini data yang cukup ditunggu-tunggu karena akan cukup berdampak terhadap market forex, khususnya terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Untuk data selanjutnya, kita punya data dari Inggris yaitu GDP atau Gross Domestic Product dari Inggris. Dan diprediksi untuk data ini akan mengalami penurunan. Ini akan berdampak negatif terhadap pergerakan mata uang sterling. Dan masih di hari Rabu, kita punya data dari Amerika yaitu PPI atau Produsen Price Index. Dan diprediksi untuk PPI ini juga diprediksi akan mengalami penurunan dibanding dengan period sebelumnya. Ini kemungkinan akan memberikan dampak yang negatif untuk pergerakan mata uang dolar Amerika. Dan untuk hari Kamis, dini hari kita punya data dari Amerika yaitu FOMC, Projection Meeting Units, yang akan dirilis suku bunga juga di hari tersebut. Dan biasanya ketika perilisan suku bunga akan berdampak yang cukup besar terhadap pergerakan market forex. Namun kali ini untuk fund raise atau suku bunga di Amerika, kemungkinan tidak akan ada perubahan atau tetap di angka 5,25%. Dan pada hari Kamis, malam hari kita punya data dari Amerika juga yaitu Unemployment Claims yang biasanya data ini memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap volatilitas market forex khususnya yang berhubungan dengan dolar Amerika. Dan untuk data Unemployment Claims ini diprediksi akan mengalami kenaikan atau negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Dan pada hari Jumat pagi, kita punya data dari Jepang yaitu BOJ Policy Rates atau kebijakan suku bunga dari Jepang. Dan diprediksi untuk suku bunga dari Jepang masih akan tetap sama dan tidak ada perubahan. Ini biasanya memberikan dampak yang cukup negatif, walaupun tidak terlalu besar dampaknya, tapi akan memberikan sedikit dorongan ke bawah untuk yen Jepang. Dan di penghujung pekan kita punya data dari Amerika yaitu Sentimen Consumer yang biasanya data ini juga memberikan volatilitas yang cukup besar terhadap market forex khususnya yang berhubungan dengan dolar Amerika. Dan untuk data ini diprediksi akan mengalami penurunan atau akan berdampak negatif. Sekian data fundamental in 60 seconds bersama saya, Syam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!